Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita terkini daripada harapan daily.com Bertajuk Sanusi Hina, Institusi Kehakiman dan Menghasut Daripada harapan daily.com 17 Februari 2024 Berita penuh Dakwaan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnur Bahawa ada pihak yang diternak supaya sistem perundangan Islam Bertembung dengan perundangan sivil merupakan satu penghinaan Kepada institusi kehakiman Malaysia dan bersamaan dengan perbuatan menghasut Ini penghinaan kepada institusi kehakiman Ia salah di bawah seksyen 3 dan 4 Akta hasutan Makamah boleh mengarahkan pendaftar untuk membuat laporan polis terhadapnya Kata pengerusi kanun Dr. Zulkarnain Lukman ketika dihubungi oleh harapan daily Beliau berkata demikian Sebagai balasan kepada tuduhan Sanusi tersebut Sebelum itu Sanusi mendakwa bahawa hakim-hakim yang ada sekarang Diternak selama berdekad-dekad untuk mewujudkan pertumbungan di antara undang-undang sivil dan syariah Perkara ini timbul ekoran keputusan Mahkamah Persekutuan Yang memutuskan bahawa 16 peruntukan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah 2001 Kelantan adalah tidak sah Selepas kes ini difailkan oleh Peguam Nick Elin Zurina Nick Abdul Rashid Ke atas Kerajaan Kelantan Zulkarnain yang juga merupakan seorang Peguam Turut berkata bahawa dakwaan Sanusi merupakan cetusan pandangan Presiden PAS Tun Abdul Hadi Awang yang dilantunkan semula Ia lantunan semula apa yang Presiden PAS yang cekap Katanya dalam kenyataan itu Pada 14 Februari lalu Hadi Awang mendakwa negara-negara Islam kehilangan integriti Dengan mengekalkan undang-undang penjajah Katanya kini muncul kalangan hakim yang bijak sini bukan bijak sana Yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah Kata Abdul Hadi dalam cetatan minda Presiden PAS Hadi berkata demikian tanpa merujuk kepada mana-mana kes khusus Zulkarnain turut mempertahankan institusi kehakiman Beliau berkata hakim-hakim diwatikahkan oleh yang dipertuan agung Dan mengangkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan Seperti juga ahli parlimen Mereka diberikan kuasa Di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Untuk mentafsir pertikaian negeri dan persekutuan Katanya lagi mereka bukan lantikan bidang terjun Ketua hakim negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sendiri Mendapat latihan dari Universiti Malaya Beliau turut menjelaskan bahawa pertembungan yang berlaku sekarang Bukanlah pertembungan di antara gurungan sekuler dan liberal lawan Islam Pertembungan ini adalah pertembungan kuasa gubalan dun dan parlimen Bukan sekuler liberal lawan Islam katanya dalam kenyataan tersebut Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku, kita jaga kita Kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Saya ingin bacakan satu artikel yang memang pedas Memang pedas tapi perlu diketahui oleh rakyat Malaysia Daripada sahbudin.com.net Lihatlah rakyat Malaysia Inilah skandal paling terkutuk Skandal paling terkutuk Derma untuk Palestine pun tergamak di Sakau 17 Februari Sabudin Husin Pendakwaan untuk kes pecah amanah Dan tipu Dan ubah wang haram Berjumlah 39.5 juta Yang dikaitkan dengan aman Palestine Aman Palestine Berhad Atau dikenali sebagai aman Palestine Mencuri tumpuan susulan keseluruhan 164 pertuduhan yang dihadapi oleh 3 tertuduh Dipahamkan 2 jam masa diambil Untuk membaca semua pertuduhan Di mahkamah Session Kuala Lumpur Di hadapan hakim Datu Anita Harun Selain pengerusi aman Palestine Abdullah Zaik Abdul Rahman 58 tahun Dan CEO-nya Awang Sufian Awang Puit Awang Sufian Awang Puit 52 tahun Juga turut didakwa semalam Adalah pengarah sebuah syarikat pelaburan Khairuddin Muhammad Ali 49 tahun Bagaimanapun Semua mereka ketiga-tiga tertuduh Mengaku tidak bersalah Sejurus pertuduhan itu dikemukakan BH telah memperincikan pertuduhan Yang dihadapi oleh ketiga-tiga tertuduh itu 52 pertuduhan pecah amanah Bagi kesalahan pecah amanah Abdullah Zaik dan Awang Sufian Masing-masing didakwa atas 52 pertuduhan Sebagai pengarah samudera campah Sendirian Berhad Atau sebuah samudera campah Yang diamanahkan dengan harta milik aman Palestine iaitu 20 juta 946,498,80 sen Mereka Masing-masing didakwa telah melakukan kesalahan itu Di mebeng cawangan bandar baru bangi Di antara 12 Mac 2018 Sehingga 3 November 2023 Berikut adalah perinciannya Jadi ada perincian yang sangat panjang Oh panjang betul Gila ni Anda boleh lihat itu nanti Kemudian 19 pertuduhan Penipuan 39 juta Dan pembelian emas 131 kilogram Abdullah Zaik dan Awang Sufian Didakwa secara bersama Bagi 19 pertuduhan Iaitu dengan curangnya Memperdayakan lembaga pemegang amanah Aman Palestine Untuk menyerahkan wang 39,150,000 Kepada syarikat yang sama Ia bagi pembelian emas Sedangkan harga pembeliannya Lebih rendah Iaitu 33,399,970 ringgit Yang mana lembaga pengarah Lembaga pemegang amanah Aman Palestine berhad Tidak akan menyerahkan wang Jika tidak diperdayakan Sedemikian oleh kedua-dua tertuduh Kedua-dua lelaki terbabit didakwa Telah melakukan kesalahan berkenaan Di pejabat aman Palestine Di sekitar Di seksion 3 bandar baru bangi Di antara 24 September 2021 Hingga 14 Julai 2023 Mengikut seksion 420 Kanun Kesiksaan dibaca bersama dengan Seksen 34 Kanun Kesiksaan Yang memperuntukkan hukuman penjara 10 tahun Sebat dan dendak Kemudian telah diperincikan Setiap perkara Yang telah mereka lakukan Termasuk Oh ini yang paling Antara yang paling hebat Pada 8 November 2022 3 juta bagi pembelian emas Seberat 10,000 gram Harga sebenar 2.562 juta saja Tapi bintang 3 juta Kemudian Lebih 12.8 juta ringgit Malaysia Wang haram Beli kereta dan hartana Abdullah Zaik dan Awang Sufian juga Masing-masing berdepan Dengan 19 Pertuduhan lagi Sebagai pengarah syarikat terbabit Menggunakan hasil Aktiviti Haram Iaitu Wang bernilai 12.833.772 ringgit 16 sen Ia sebagai bayaran Bagi pembelian sebuah rumah Rumah kedai Lot tanah Lot kedai Kilang pejabat berkembar Berkembar Dan sebuah kereta Toyota Velfire Bagi pihak Samudera Campa Kemudian ada perinciannya Cukup-cukup-cukup panjang Sementara itu Khairuddin Sebagai pengarah syarikat sama Didakwa Atas Tiga tuduhan Menggunakan hasil Aktiviti haram Membabitkan 6 juta 38.016 ringgit 60 sen Sebagai bayaran Bagi pembelian Lot kedai Rumah kedai Dan kilang pejabat Berkembar Ui panjang ni Okey jadi Anda boleh lihat ini Dbharian.com.my Dan Ini juga telah Diterbitkan semula Di sabuddin.com.net Ini memang Kalau ini memang betul Saya setuju Saya setuju Dengan Titel dia Lihatlah rakyat Malaysia Inilah skandal Paling terkutuk Derma untuk Palestine pun Tergamak Di Sakau 17 Februari 2024 Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa Tekan butang Subscribe Like dan Share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku Kita jaga kita Bye bye Selamat menikmati